oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di video moto vlog gimana kabar teman-teman semua semoga kabar selamat baik-baik aja ya nah selamat datang di garasi garasi apa ya ini garasi dadakan ya ini garasi dadakan jadi hari ini tuh gue mau oh persiapan gitu ya persiapan untuk hari tanggal 24 dikit-dikit kita nyicil nah kita sekarang mau ini nih si Olivia si Olivia habis kehujana coy berapa hari kehujana tuh masih hujan mukanya kalau pas banget lagi gak keluar yaudahlah kita mau ini nih nah sorry ya ini gue di bawah adanya ginilah jadi kita udah mau udah order oli oli kesayangan pastinya karena belum ada yang endorse dan ini ini juga ini udah lama datangnya udah hampir 4 bulan malah gue pikir tadinya apa ya udah gak enak mah ternyata masih bisa nah ini ini sebuah gear set gimana gear set gua ini tuh udah settingan dikit lagi sebenernya sekali lagi masih bisa ini tuh waktu itu gue udah update ini update yang keberapa ya hampir yang kedua tahun dua tahun lebih dikit lah eh dua tahun dua tahun dua tahun ini gak enak banget sebenernya ini karena habis kena air hujan aja ya jadinya halus nah ini kalian bisa dilihat temen-temen ya sebenernya gear ku masih bagus banget masih rata tuh masih rata gak ada tajam-tajam acan cuman ini emang gearnya kuat banget yang pernah gue upload ya pernah gue bikin videonya ini tuh gear setnya dari KGW tadinya gue mau potong cuman karena kondisinya udah gak enak deh udah renggangnya udah jauh jadi tuh gue gak nyaman aja kalau ada monitor tuh agak sedikit berisik ya berisiknya berisik gak normal gitu ya nah ini tuh udah parah tuh udah ngangkatnya deket banget eh udah ngangkatnya jauh banget jadi gue langsung henti aja jadi masih bisa sih berantai nanti kita pakai rantai yang bekas ataupun apapun ya ini buat cadangan nanti aja ya karena ini masih bagus banget nah sekarang gue mau ganti rantai untuk percapan reading itu tanggal 24 bareng Yodipid, Steve Joe terus ada akan MV terbalik nih Bang Yodipid thank you bang thank you ya makasih ya makasih jangan lupa deh sampai ketemu di tanggal 24 ya oke mantap nah untuk lumas tetep ini udah gue order udah gue order terus nah ini ini kayaknya saklar ya coba nih kurung gue unboxing sebentar gue ambil ambil apa ya ambil gunting atau fatter kali ya kita unboxing sedikit ya kita unboxing sedikit ya ini 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 gue ini gue oke ini saklar ya ini saklar ini saklar buat gue pasang nanti ini cuy lampu D2 laser mini dari Hapak MP1 Plus MP1 Plus dari Bull Ice makasih Bull Ice gitu terus ini saklarnya udah ada siap ini udah udah cepetin aja lah nih nah ini filter untuk si Olivia ya karena filter udah hampir setahun baru ganti ini cuy meskipun masih enteng tapi gue takutnya malah jadi imbasnya boros ke bensin ya oke ini terus oke ini dulu deh yang kita mau ini tadinya gue mau banyak yang request coba pake yang merek ano merek ano gitu guys jadi cuman karena gue ragu ya reviewnya banyak banget yang pake tapi gak gak rekomen gitu dan akhirnya gue pake ini lagi karena nah ini gue pake ini lagi di gear set KGW lagi karena jujur gue puas banget tapi ini gue gak tau ya ini yang sama persis atau enggak ya kita lihat dulu ya kita lihat dulu oke rantainya sarwa rantainya sarwa ya nah ini ini agak ungu biasanya agak biru ya agak warna titanium kan titanium series eh sama deh sama sama kita buka ya ini buat kita taruh nanti tempat gear yang lamanya kita taruh dulu lagi ya guys nah seperti ini ya menyalat cuy ini oh ini yang terbarunya ya ini yang terbarunya apakah kualitasnya akan sama atau tidak cuy kan ini ada ada garis-garisnya ada garis lepukan ke dalam dan motif-motifnya agak apa ya lebih ke banyak garis-garis gitu ya garis-garis bubut gitu ya dan ini kelihatannya mudah-mudahan sama seperti protis yang dipakai oleh dia kekuatannya ya syukur-syukur mudah-mudahan seperti itu nah ini yang 14 ukuran yang 14 ini yang 428 116 jadi kok sampai disolasi-isolasi kayak gini ya seharusnya kan gak usah disolasi-isolasi ya takutnya udah dibuka lagi coba kita cek dulu nih sorry ya guys ya gue gak pake tree pot kok ini bisa disegel gini apa emang udah dibuka atau belum gitu soalnya pernah waktu itu udah dibuka sih takutnya bukan kan teori gitu kan gitu doang takutnya karena orang tiang hari nya lumayan awet gitu yang gue pake cek-cek ini gue pelan-pelan ya biar gak kena yang lain gitu takutnya udah kebuka gitu loh susah lagi co nih aduh bagus-bagus ini di segelnya ya cuman kita jadi ragu gitu bener-bener gak aslinya ini ini apa udah dibuka gitu gitu kita lihat ini lipatannya oh ternyata masih segel coy masih segel dan warnanya sama ya warnanya sih sama warnanya sih sama oke 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 sip sekarang kita buka yang satu lagi ini persiapan kita nanti nah ini kita buka ya apa gak ini yoi wah ini yang terbaru ya logo terbaru kita lihat nomor serinya sama ini pake gue yang 20 50 1 liter yang biasa ya 4T 4T biasa karena yang lamanya seperti ini ini lamanya terubahnya nah ini yang lamanya seperti ini jadi beda ya oke kita eksekusi jadi kita lihat